Nah disini teman-teman bisa lihat yang semula saldo OVO milik saya yaitu 1000 rupiah Ini sudah berubah menjadi 500 ribu rupiah Nah bagaimana cara pinjam uang di OVO? Teman-teman simak videonya sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrer Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara pinjam uang di OVO Nah disini teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk saldo OVO milik saya itu tinggal 1000 rupiah Nanti kita akan coba pinjam uang di OVO Oke tak perlu berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah sebelumnya jika kita itu ingin mengajukan pinjaman saldo OVO Maka kita bisa memilih menu finance yang ada disini Namun sekarang untuk fitur pinjaman saldo OVO itu sudah dihilangkan Untuk itu kita perlu aplikasi tambahan untuk bisa mengajukan pinjaman saldo OVO Nah untuk nama aplikasi tambahannya adalah aplikasi Shopee Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasinya silahkan kalian download terlebih dulu di Playstore Jika sudah di download silahkan teman-teman buka untuk aplikasinya Kemudian nanti teman-teman di pencarian ketikan saja yaitu top up saldo seperti ini Disini teman-teman bisa lihat untuk toko yang ingin kita ajukan pinjaman saldo OVO Itu memiliki rating sempurna yaitu 5 Nah jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman saldo OVO Kalian langsung saja klik beli sekarang yang ada disini Nah selanjutnya disini teman-teman tinggal pilih untuk nominal pinjamannya Untuk nominal pinjamannya itu mulai dari 300 ribu sampai dengan 2 juta rupiah Nah misal disini saya akan mengajukan pinjaman saldo OVO sebesar 500 ribu rupiah Oke kita klik 500 teman-teman Kemudian kita langsung saja pilih yaitu beli sekarang Nah maka nantinya kita akan dialihkan di menu check out Disini di bagian pesan teman-teman silahkan ketikan saja yaitu OVO Kemudian spasi nomor HP akun OVO yang ingin kalian pinjam untuk saldo OVO-nya Selanjutnya teman-teman silahkan ketikan juga yaitu atas nama siapa akun OVO tersebut Oke kita ketikan di bagian pesan teman-teman Nah disini teman-teman bisa lihat di bagian pesan saya sudah mengetikan yaitu OVO Kemudian nomor HP akun OVO-nya dan atas nama siapa akun OVO tersebut Nah kemudian langkah selanjutnya disini teman-teman tinggal pilih untuk metode pembayarannya Disini kita pilih metode pembayaran yaitu menggunakan Shopee Payletter Jadi nantinya disini kita itu akan mengajukan pinjaman saldo OVO melalui perantara SP Letter ini Disini teman-teman tinggal pilih untuk durasi pinjamannya atau tenornya Semisal disini saya akan mengajukan pinjaman saldo OVO sebesar 500 ribu dengan tenor yaitu 3 bulan Sehingga nanti untuk cicilan per bulannya adalah sebesar 225 ribu rupiah Oke kita klik 3 bulan teman-teman Nah jika teman-teman itu sudah memilih untuk tenornya atau durasi pinjamannya Kalian tinggal pilih yaitu buat pesanan yang ada disini Oke kita klik buat pesanan teman-teman Nah disini kita tunggu teman-teman Biasanya untuk prosesnya itu sendiri akan memakan waktu kurang lebih 5 menit Disini sebelumnya untuk saldo OVO milik saya yaitu 1.000 rupiah Kita coba refresh Dan disini teman-teman bisa lihat yang semula saldo OVO milik saya yaitu 1.000 rupiah Ini sudah berubah menjadi 500 ribu rupiah Nah jadi itu dia teman-teman untuk cara pinjam uang di OVO Mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh